Ya, terima kasih Pak Jumadi. Tadi Pak Jumadi bilang tahun 2015 yang luai ya. Kalau saya, zaman warga baru sudah berintis. Dan terutama di Bekasi dulu sudah berjalan. Memang di rapor pendidikan agama tapi isinya yang diajarkan adalah di komunitas. Jadi sudah berjalan hanya setelah tahun 98, jadi pas reformasi justru kita akan berjalan. Baru mulai lagi berintis tahun 2005. Tahun 2005 saya, Naksinya TSM 5, Bandung. Tahun pertama bisa dilayani, tahun kedua distok. Alasannya belum ada aturan. Tidak, tidak continue. Nah, kemudian menghadapi masalah tadi yang dikhawatirkan Pak Jumadi. Adanya warga yang masih takut, bingung, khawatir untuk merubah identitasnya. Nah, dan mengharapkan supaya ini tadi disarankan berbanyak minta-minta. Saya kira ini sebetulnya tugas kita bersama. Jadi kita juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan dan mencandaskan ke internal penghayat sendiri dan juga ke pemerintah. Karena walaupun aturan sudah ada, permending pun sudah ada, aturan-aturan untuk kesusahan yang masih sudah ada. Itu di intikap pemerintah belum tentu tahu. Jadi jangan punya asensi ini karena sudah ada aturannya. Terus, mas, para, apa namanya, kelaksanaan di daerah, di pemerintah, itu tahu semua enggak. Kenyatanya banyak yang enggak tahu juga. Dan baru tahu kadang-kadang setelah kita yang sosialisasikan. Kayak dulu saya KTP, soal bisa berubah. Pas warga-warga mau merubahkan kecamatan, kecamatan, kok, enggak ada aturannya. Itu ditunjukkan, ini undang-undangnya, ini aturannya, kok kamu enggak tahu dari biasanya. Ada seperti itu. Jadi memang kewajiban kita juga untuk mensosialisasikan itu. Kemudian yang tadi yang keluarga otomatis ya, karena seperti tadi yang saya sampaikan di Jogja, masih ada yang wajah keperanjian berubah, memang nanti kalau sudah berubah identitas, nanti kita tawin. Nah itu hal-hal seperti itu perlu kita cerahkan. Jadi jangan lagi menanggap ini akan berjalan mengurutnya, karena kita makin demokrasi, makin terbuka. Jadi kalau ada, tidak akan tindakan miskinan, dan melanggaran, pasti ribut semua orang yang merupanya kita. Jadi jangan hal-hal itu. Jadi memang wajahnya dengan kita mensosialisasikannya. Bahwa perkembangan tidak bagus, dan saya kira tidak mungkin mundur beberapa, kecil kemungkinannya. Nah kemudian soal iRapot tadi, memang tadi juga disampaikan, ini terkait dengan pengisian oleh pemegangan PTKT ya. Nah ini kan masalah kebijakan, ada yang terkait dengan kebijakan yang menikut juga. Saya kira, jadi ini mungkin ke depan kita perlu di... yang untuk apa namanya, kesidun yang menangani soal pendidikan dengan diri. Kalau saya kira, perlu mencari jalan keluar soal ini. Karena bagi tidak ada iRapot, kan banyak yang tidak masuk untuk lama penyulung. Karena tidak memenuhi syarat guru, jadi tidak dimasukkan di dalam dakwadi. Gurunya, otomatis iRapot tidak muncul. Nah kemudian sebetulnya kalau masuk ke dakwadi, dan terdapat, di beberapa dana bisa mendapatkan insentik dari anggaran dan alokasi khusus. Itu ya karena pasangan belum masuk ke dakwadi. Jadi ini saya kira ke depan ini masih... Saya kira dari kementerian akan memperbaiki iRapot dan dakwadi. Mungkin jadi teman-teman saya, terima kasih. Ya.